Intro Shalom, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan terperihara oleh kasih karunia Tuhan. Bangkit dan bercahayalah. Firman Tuhan yang kita baca dalam DBR kita hari ini adalah Yesaya pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke 20. Dan saya ingin kita membaca perikubnya dikatakan bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Sehingga saya memberikan judul kepada topik daily devotion hari ini adalah tindakan pertobatan. Saya ingin kita baca ayat 11 dan ayat 13 terlebih dahulu. Ayat 11 dikatakan untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan. Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Kemudian ayat 13 dikatakan juga jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ini adalah sebuah teguran daripada Tuhan kepada para pemimpin dan jemaat saat itu. Mereka yang dikatakan mungkin hipokrit atau orang yang munafik, orang yang di dalam perilaku sehari-harinya seperti menyembah Tuhan. Seperti beribadah kepada Tuhan tetapi nyata-nyatanya ternyata Tuhan yang menyelidiki isi hati manusia yang paling tahu apa yang ada di dalamnya. Sehingga Tuhan berkata lebih baik bertobat deh daripada banyak memberikan persembahan. Lebih baik bertobat perbaiki kelakuan daripada banyak memberikan korban. Sehingga pada ayat 16 dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku berhentilah berbuat jahat. Nah kaitannya dengan tema kita di bulan ini yaitu kita bisa melangkah dalam kesatuan. Mari kita buang setiap kepura-puraan di dalam hubungan kita dengan teman-teman kita, rekan kerja kita, sesama teman pelayanan bahkan jemaat di gereja. Jangan kita hanya membangun hubungan yang kelihatannya baik, nampaknya oke, tapi ketika kita selesai dalam persekutuan semuanya saling menggosipkan satu dengan yang lain. Ketika bertemu dengan orang yang sama anda berkata, eh apa kabar, shalom, haleluya. Begitu kita pergi dengan orang yang sama tersebut kita menggosipkannya atau kita mengomongi dia atau kita membicarakan dia di belakang orangnya. So mari kita bersama-sama di dalam kesatuan ini, kita bertingkah laku persis di dalam kebenaran. Ketika kita ada sesuatu yang perlu kita berikan nasihat, kita berikan nasihat. Jika ada pujian, kita berikan pujian. Jika ada masukan, kita berikan masukan. Jika ada apresiasi, kita berikan apresiasi. So jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang terjadi dalam ayat ini. Nampak luarnya oke-oke aja, senyuman banyak. Kemudian kita sepertinya menjadi pribadi yang dekat satu dengan yang lain. Oh ternyata di dalamnya tidak seperti itu. So buanglah ketidakjujuran, buanglah semua ekspresi-ekspresi tampilan luar. Yang itu hanya sekedar kebohongan, tapi mulailah dengan kita membangun kesatuan, membangun hubungan yang benar-benar, yang di dalam kebenaran, yang sebenar-benarnya. Saya percaya ketika kita semuanya membersihkan diri, membasu diri, menjauhkan diri dari setiap niat-niat buruk, dari setiap perbuatan-perbuatan jahat, dari kata-kata yang memecah belah, maka kesatuan yang sebenarnya akan terjadi di dalam komunitas Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, dan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, tolong kami Tuhan, tegur kami, supaya kami memiliki tindakan pertobatan hari ini. Tidak membangun hubungan, hanya membangun yang tampilan luar saja, tetapi benar-benar dari dalam kehidupan kami, kami bersatu-satu dengan yang lain, hidup di dalam kesatuan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!